selamat menikmati kita sudah belajar tentang bangun segi banyak, bangun campuran pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat luas-luas bangun dari berbagai macam bangun yang ada nanti namun sebelumnya saya tunggu dari teman-teman kelas KPA agar bisa memasuki kelas sehingga kita dapat belajar bareng bersama-sama ya selamat menikmati 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 Halo Gimana dah Esa Halo Dah Esa, sudah bisa dengar suara saya atau belum Halo Dah Esa Halo Halo Oke, saya langsung mulai saja Untuk pelajaran matematika pada kesempatan malam hari ini Nah, ini bisa dilihat untuk tujuan pembelajarannya Tentunya yang kita pelajari nanti Oke, dah Esa baru keluar Mencoba masuk, mungkin ada gangguan teknis dengan sinyal atau apa Saya kurang tahu Dan mungkin nanti bisa mengikuti pembelajarnya dengan baik Jadi yang sudah kita pelajari Untuk melakukan operasi bilangan hitung Bilangan bulat pecahan, sudah Kemudian menggunakan sifat operasi campuran FBP, KPK, sudah Menentukan akar, juga sudah Kita masuk menghitung Luas segi banyak sederhana Volume bangun ruang Nah, ini bisa dilihat Jadi geometri dan pengukuran Ini bisa dilihat Luas bangun datar Itu nanti dibagi menjadi dua Ada luas segi banyak Dan ada luas lingkaran Kemudian untuk luas bangun datar Juga dibagi dua Yang untuk luas bangun datar dibagi dua Ada luas prisma segi tiga Dan volume tabung Ini untuk peta konsertnya ya Bisa dilihat disini Oke Jadi ini yang kita pelajari Pada kesempatan malam hari ini Kita langsung aja Masuk pada Pokok pembahasannya Oke, dia isa tidak kembali lagi Ini Selamat menikmati Nah ini kita lihat Untuk luas segi banyak Bisa dilihat ya Ada persegi panjang Halo D.A.I.S.A D.A.I.S.A bisa dengar suara saya belum? Halo Nah coba mikrofonnya saya aktifkan Jadi bangun datar Yang akan kita pajari itu banyak sekali nanti Ini biar teman-teman dari kelas KPA tahu Jadi banyak sekali ada persegi panjang Persegi segitiga Jajar genjang Trapezium Layang-layang Belak ketupat Bentuknya yang seperti apa Nanti kita lihat satu persatu Kita melihat dulu untuk Luas bangun datar Yang pertama Halo D.A.I.S.A bisa dengar suara saya? Oke mikrofonnya coba saya aktifkan Halo D.A.I.S.A udah bisa dengar suara saya belum? Oke Apalagi mungkin ada gangguan sinyal di tempatnya D.A.I.S.A Luas bangun datar Yang pertama ada persegi panjang Persegi panjang bentuknya seperti ini Kotak Tapi sisinya tidak sama Sisi-sisinya ini tidak sama Panjang Lebar Kalau panjang dia posisinya Lebih jauh Gini ya Dari ujung satu ke ujung yang lainnya Dari titik Ini misalnya titik A sampai dengan titik B Ini panjang sekali Kemudian Kalau lebar Itu biasanya dia lebih pedek dibandingkan dengan panjangnya Ini adalah Bentuk persegi panjang Halo D.A.I.S.A sudah bisa dengar suara saya? Halo Sedangkan rumus untuk mencari Luas persegi panjang Yaitu Panjang Dikali dengan lebar Untuk mencari Luas persegi panjang Yaitu dengan cara Panjang Dikali dengan lebar Nah ini Diingat-ingat rumusnya Kalau perlu dicatat Karena nanti dalam menghitung Luas Luas ini Luas Persegi panjang Itu harus menggunakan Rumus L Sama dengan Panjang Persegi panjang kali lebar Atau biasanya simbol dari panjang Itu adalah P Simbol dari Lebar itu adalah L L kecil P kecil dan L kecil Ini adalah Untuk persegi panjang Rumus luas persegi panjang Bentuknya kita sudah melihat Seperti ini Mudah sekali Dalam kita mengingatkan Dalam kita mengingat pun sangat mudah sekali Luas persegi panjang Sama dengan Panjang Kali Lebar Dicontohkan disini Dicontohkan disini Sebuah persegi panjang Luasnya 760 760 Desimeter Kubik Jika diketahui lebar Persegi panjang Sama dengan 19 Desimeter Berapa panjangnya Nah Ini kita bisa lihat Bentuknya kan tadi Seperti ini Persegi panjang Ini bentuk persegi panjang Kemudian Dilihat disini dulu Luasnya Berarti Untuk L nya Sudah diketahui L nya Sudah diketahui L nya Panjang kali lebar Luas Panjang kali lebar Nah ini Luasnya adalah 760 Desimeter 760 Desimeter L Ditulis dulu L L besar Luas Sama dengan 760 Desimeter Kubik Oke Nah Seperti ini Ini L nya Kemudian Diketahui Disini Lebar 9 Desimeter Lebar Lebar berarti Kita lihat Persegi panjangnya Berarti lebarnya yang ini Ini ya Kalau yang bawah Dan atas itu panjangnya Lebarnya berarti 19 Desimeter Nah kita lihat dulu Rumus luas Rumus luas adalah Panjang kali Lebar Luas sama dengan Panjang kali Lebar Dan ini berlaku Rumus segitiga Rumus segitiga Yang sudah pernah Saya Jelaskan dulu ya Segitiga seperti ini Kita lihat Kita Bagi Kita Lihat dulu Oke Kita Terus dulu Ini Adalah L Ini ada Luas L Kemudian Yang sebelah Sini Bentar Yang sebelah Sini Adalah P P P P kecil Panjang Kemudian Di sebelahnya Yaitu P Masa L Lebar L Nah Berlaku rumus Seperti ini Ada segitiga Untuk bisa Mencari Hasil Atau mencari Rumus Yang berbeda Yang penting Tahu dulu Rumus dasarnya Luas sama dengan Panjang kali lebar L Sama dengan Panjang kali Lebar Karena Ini yang dicari Adalah Panjangnya Ya kan Yang dicari Adalah panjangnya Yang menjadi Sebuah tanda tanyakan Ini Berapa panjang Ini Kira-kira Nah Ini adalah Sebuah tanda tanya Karena Yang ditanyakan Berarti Yang diketahui L Sama Lebarnya Berarti Panjangnya Ini ditutup Ya kita bisa Tutup dengan tangan Berarti kalau yang Dicari ini Artinya Rumusnya adalah L Dibaiki dengan I Ke L L besar Dibaiki dengan L kecil L besar itu Luas L kecilnya adalah Lebar Kalau Mencari I Bagaimana Berarti Kalau mencari I Berarti Luas Dibagi dengan Panjang Ya luas Dibagi dengan Panjang Jadi untuk Rumus Mencari P Berarti Luas Dibagi dengan Lebar Nah ini Rumusnya Luas Panjang Sama dengan Luas Dibagi dengan Lebar Yaitu 760 Desimeter Kubik Dibagi dengan 19 Yang hasilnya Adalah 40 Desimeter Berarti Ini berapa Hasilnya Adalah 4 40 Hasilnya Adalah 40 Nah Kayak gini 40 Desimeter Mudah Sekali ya Yang penting Yang pertama Tahu dulu Rumus Dasarnya Rumus Dasar Dari Persegi Panjang Itu apa Rumus Dasarnya Adalah Ini Bisa Dilihat Yang saya Kasih Lingkaran Ini Ini Adalah Rumus Dasarnya Yaitu Panjang Kali Lebar Nah Setelah Tahu Rumus Dasarnya Panjang Kali Lebar Maka Kita Buat Ini Rumus Ya Untuk Mencari P Untuk Mencari L Kalau Mencari P Berarti Luas Dibagi Dengan Lebar Kalau Mencari L Berarti Luas Dibagi Dengan Panjang Jadi Sangat Simple Dan Mudah Sekali Saya Yakin D.A. Bisa Ada Yang Tanyakan Dulu D.A. Sampai Di Sini Halo Ada Yang Tanyakan Dulu Tidak Tidak Ada Kalau Ini Untuk Soal Nomor Satu Sumpah Persegi Panjang Lebarnya 16 cm Dan Panjang 24 Berapa Luasnya Berarti Pakainya Ini Rumusnya Sudah Bisa Terlihat Disini Kita Masuk Pada Poin Yang Berikutnya Tidak Kita Tunggu Selatnya Bergeser Nah Kita Masuk Pada Yang Berikutnya Oke Rumus persegi Kalau tadi adalah rumus persegi panjang Yaitu panjang kali lebar Yang berikutnya adalah persegi Persegi itu apa? Bangun yang memiliki sisi sama Jadi keempat sisi ini Satu Dua Tiga Empat Ini Lebarnya sama Maka karena lebarnya sama Didapatlah sebuah rumus Rumus luas dari bangun persegi Yaitu Empat kali sisi Nah ini Empat kali sisi Karena apa? Sisinya jumlahnya ada empat Ya ini sisinya ada empat Maka Rumus luasnya adalah Empat kali sisi Nah ini kita dicontohkan Sebuah persegi diketahui sisinya adalah Empat sentimeter Berapa luas persegi tersebut? Nah ketika sisinya ini Empat sentimeter Berarti kita masukkan sesuai dengan Rumus Ya diketahui S sama dengan S sama dengan empat S sama dengan empat Ya sisi sama dengan empat Yang disoal ini Maka dimasukkan dalam rumus Rumus luas adalah Empat kali s Atau sisi Maka dimasukkan Empat tetap Kali s tadi Yang diketahui adalah empat Berarti Empat kali empat Yang hasilnya adalah Enam belas Sangat mudah sekali Untuk rumus persegi Rumus persegi Seperti ini Ada yang tanyakan dulu Di Aisyah? Halo? Tidak ada ya? Kalau tidak ada Saya lanjut kembali Kita masuk Untuk Segitiga Rumus segitiga Rumus segitiga Rumus segitiga Kita bisa lihat Gambar yang terlebih dahulu Gambar untuk Segitiga Seperti ini Ini segitiga Nah di dalam Segitiga ini Ada Sisi-sisinya Ada tinggi T ini adalah Tingginya Kemudian yang dibawah Ini adalah Alasnya Yang disamping adalah Sisi miringnya Ada Tiga bagian Alas 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 Kemudian tinggi Yang di tengah ini ya Tinggi Kemudian Sisi miring Sisi miring Seperti ini Untuk rumusnya Rumus dari segitiga Itu adalah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Rumus segitiga Adalah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Bisa Disini Nah kita masuk ke Contoh terlebih dahulu Sebuah segitiga Alasnya 18 cm Nah kita Lihat disini Sebuah segitiga Alasnya Bentar Dikambar Dikambar dulu Alasnya Adalah Ini saya tulis 18 18 18 cm Kemudian Tingginya 15 cm Ini Dilihat Tingginya T Tinggi Oke Oke Gambarnya Gak jelek Gak apa-apa Tingginya Itu Nempel Tingginya Itu 15 cm Untuk tingginya Untuk tingginya Mohon maaf Terjadi Lost Connection Untuk Malam Ini Selamat Ayo kita tunggu semoga bisa terhubung 15 cm Ini kita lihat tingginya 15 cm Maka kalau kita diminta untuk mencari luasnya Rumusnya adalah setengah kali alat sekali tinggi Ini rumusnya yang perlu diketahui bersama Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alat sekali tinggi Nah setengah kali alat sekali tinggi Maka kita masukkan ke dalam rumus Sama dengan setengah tetap kali alas Alasnya diketahui 18 Kemudian tinggi T nya diketahui adalah 15 Berarti setengah kali 18 kali 15 Hasilnya adalah 135 Bagaimana bisa mendapatkan 135 Ya kan Setengah dikali dengan 18 Hasilnya berapa Setengah dikali dengan 18 Hasilnya adalah 9 Karena seperti ini Perkaliannya Hasilnya adalah 9 ya Setengah kali 18 hasilnya adalah 9 9 kali 15 adalah 135 Seperti ini Rumusnya adalah setengah kali alat sekali tinggi Setengah kali 18 kali 15 Hasilnya adalah 135 Yang penting bisa ini Paham dengan rumusnya Rumus segitiga itu adalah setengah kali alat sekali tinggi Kita ulang lagi Mulai dari awal Rumus persegi panjang yaitu Panjang kali lebar Rumus persegi yaitu 4 kali sisi Sedangkan rumus segitiga yaitu Setengah Rumus luas segitiga yaitu Setengah kali alat sekali tinggi Ketika ada soal Tinggal dimasukkan aja Luasnya berapa Tingginya berapa Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Ya kan Ditulis Dikalikan Dihitung Dan itu adalah hasilnya Luas satuannya adalah kubik Ya Kalau dia pakai sentimeter Berarti nanti hasilnya sentimeter kubik Ada yang ditanyakan dulu D.A.I.S.A? Halo D.A.I.S.A ada yang ditanyakan dulu Tidak ada ya Kalau tidak ada kita lanjut kembali Nah ini Adalah Jejar Genjang Jejar Genjang Seperti ini bentuknya Miring ya Dia hampir kayak persegi panjang Cuma dia miring Ini miring Tepi kiri Dan kanannya Dia miring Nah luas Dari Persegi panjang Itu sama dengan Luas dari Jajaran genjang Jadi rumusnya juga Sama Rumusnya Rumusnya adalah Kita melihat Karena jajaran genjang Itu kan Dia miring Ya kan Maka Kalau menghitung Itu nanti Kita luruskan terlebih dahulu Biar dia Bentuknya tidak Miring Tapi lurus Maka terdapatlah Sebuah rumus Yaitu Alas kali Tinggi Alas kali tinggi Ini bisa dilihat Disini Yang bawah Ini namanya Alas Yang bawah Ini alas Sedangkan Yang ada tulisan lebar Ini adalah Tingginya Maka ini Dilihat Ada sebuah Contoh Yaitu Sebuah jajaran genjang Alasnya adalah 30 Maka ini bisa Dilihat disini 30 yang bawah Setelah yang atas Dia 30 Kemudian tingginya Adalah 23 cm Nah ini Tingginya Tingginya Adalah 23 cm Maka Kita langsung Masukkan aja ke dalam Rumus luas Dari Jajaran genjang Jajaran genjang Rumusnya adalah Alas kali tinggi Alasnya sudah diketahui Tingginya sudah diketahui Berarti tinggal dimasukkan Alasnya tadi Sudah diketahui 30 Kemudian tingginya juga Sudah diketahui Yaitu 23 Maka Luas dari Jajaran genjang Adalah 30 x 23 Yaitu 690 cm Kubik Sudah ini Mudah sekali Yang penting Tahu rumusnya dulu Rumus jajaran genjang Yaitu Alas Kali Tinggi Jadi kalau kita Mengingat kembali Ke yang paling atas Tadi Kita ingat-ingat rumusnya Rumus Sebuah persegi Adalah Panjang Kali Lebar Yang Menoaf Rumus Sebuah persegi panjang Yaitu Panjang Kali Lebar Sedangkan rumus Sebuah persegi Yaitu 4 kali Sisi Rumus Segitiga Yaitu Setengah Alas Kali Tinggi Dan rumus jajaran genjang Yaitu Alas Kali Tinggi Ini Gampang sekali Contohnya sudah ada Nanti Bisa Di Pelajari lagi ya Bisa dilihat Untuk videonya Atau Mbak Isha Jika belum paham Boleh ditanyakan Silahkan Ini Sebelum nanti Kita masuk Pada Pada Joa Nah Kita Lihat Yang berikutnya Yaitu Trapezium Rumus Trapezium Rumus Trapezium Trapezium Bentuknya Seperti ini Nah Dia Miring Miring Antara Atas Dan Bawah Itu Ukurannya Berbeda Kalau Jajar genjang Tadi Ukurannya Sama Tapi Kalau Yang Trapezium Dia ukurannya Berbeda Ada Salah satu Sisi Yang Dia Lebar Rumus Trapezium Yaitu Rumus Luasnya Jumplah Sisi Sejajar Kali Kali Tinggi Dibagi Dibagi Dua Jumplah Sisi Sejajar Dikali Tinggi Dibagi Dua Kali Tinggi Ini Tingginya 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 Tinggi tingginya kita bisa melihat contohnya disini contohnya Hai contohnya sangat mudah sekali dan dekaisal saya yakin bisa ini sebuah trapezium tingginya 16 cm dan jumlah sisi sejajarnya Hai yaitu 37 cm berapa luas trapezium ya ini dilihat Hai tanda Hai diketahui tingginya disini tingginya yaitu 16 kemudian Hai kemudian sisi sejajarnya Hai sisi sejajarnya ini ya sisi yang sejajar Hai ini adalah 37 cm Maka kita sudah ketahui sisinya yang sejajar kemudian tingginya oleh karena itu kita langsung masukkan aja ke rumus rumus trapezium yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 kita masukkan aja hai 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 yaitu 37 ya sisi sejajarnya 37 kemudian tingginya yaitu 16 Hai dibagi dengan 2 37 dikali 16 sejajar dikali 16 sesinnya berapa momen baru dibagi 2 ini adalah untuk rumus trapezium Sampesium Kita masuk untuk rumus layang-layang Rumus layang-layang Kita bisa melihat seperti ini bentuk layang-layangnya Rumusnya yaitu setengah kali diagonal kali diagonal Setengah kali diagonal kali diagonal Setengah kali diagonal kali diagonal Ini adalah untuk rumus luas dari layang-layang Kalau trapezium tadi yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi Kemudian dibagi dengan 2 Sedangkan kalau rumus layang-layang yaitu setengah kali diagonal kali diagonal Maka kita coba menghitung Menggunakan bangun-bangun tersebut Atau rumus-rumus bangun tersebut Nah kita lihat disini Ini contoh untuk layang-layang Sebuah layang-layang panjang diagonalnya 28 desimeter dan 40 desimeter Berapa luas layang-layang tersebut? Maka kita harus hafal tadi Untuk rumus dari layang-layang yaitu Setengah kali diagonal kali diagonal Sama dengan setengah kali 28 dikali 40 Hasilnya adalah 560 desimeter Atau setengah kali 28 dikali 14 dikali 40 yaitu 506 Ini adalah tadi contoh untuk soal layang-layang Harus diingat Rumus mulai dari atas tadi Mulai dari persegi panjang Persegi Segi tiga Sampai dengan Jajar genjang Trapezium Kemudian sampai dengan layang-layang ini Harus selalu diingat Karena kalau kita tidak mengingat Rumus tersebut Maka Kita tidak dapat mengerjakan soalnya Yang berikutnya Yaitu Belah ketupat Ini Butuhnya belah ketupat Kalau layang-layang tadi Beda ya Sama-sama butuhnya Seperti Segitiga Tapi Dia Lebih Ada sisi yang lebih pendek Kalau yang belah ketupat itu Sisi yang sama Sisi yang sama Untuk rumus belah ketupat yaitu Setengah kali diagonal Kali diagonal Yaitu sama ya Dengan Rumus Dari Layang-layang Kita contohkan disini Bisa dilihat Sebuah belah ketupat Panjang diagonalnya Adalah 28 cm Panjang diagonalnya Berapa luas ketupat tersebut Nah Bisa dijawab Karena diagonalnya Itu sama Ya kan Sama Kan luas sekali Diagonal Diagonal Kalau yang jajar Genjang tadi kan Ada diagonalnya Yang berbeda Maka nilainya Pasti berbeda Tapi Kalau yang diketupat Itu jika diketahui Sisinya satu Maka sisi yang lain Diketahui juga Karena apa? Karena sisinya Sama Sisi-sisinya dia Sama Kita lihat Untuk contohnya Kita lihat Pelan-pelan Sebuah belah ketupat Panjang diagonal Diagonalnya Adalah 28 cm Berapa luas Belah ketupat tersebut Dijawab Panjang diagonalnya Diketahui Yaitu 28 cm Berarti 28 cm Tersebut Berlaku Untuk Diagonal Yang lain Berlaku Untuk diagonal Diagonal Di sini Nah Sisinya ini Sama Saya kasih Tanda ya Artinya Sisinya Adalah Sama Saya kasih Coretan Oke Ini Sisi ini Sama Dengan Sisi ini Nah Sisi Yang sebelah Sini Juga Sama Dengan Kedua Sisi Yang ada Di atas Yang ini Juga Sama Nah Kayak Gini Di sisinya Ini Sama Jadi Belah ketupat itu Jika sudah Diketahui Salah satu Sisinya Berarti Sudah Mendapatkan Semua sisinya Karena Sama Ukurannya Itu Sama Maka Kita bisa Melihat Ini Jika sudah Diketahui Kita Masukkan Dalam Rumus Rumusnya Yaitu Setengah Kali Diagonal Kali Diagonal Kita Masukkan Dalam Rumus Yaitu Setengah Kali 28 Kali 28 Yang Hasilnya Adalah 392 Sentimeter Ini Untuk Rumus Layang Layang Sangat Mudah Sekali Ya Pokoknya Diingat Rumus Layang Layang Sama Dengan Rumus Belah Ketupat Gitu Aja Kalau Tahu Itu Berarti Sudah Mengkantongi Dua Dua Ini Ya Dua Dua Bentuk Bangun Dua Bentuk Bangun Yang Memiliki Rumus Yang Sama Yaitu Setengah Kali Diagonal Kali Diagonal Yang Berikutnya Yaitu Luas Lingkaran Luas Selingkaran Ini Bisa Dilihat Lingkaran Lingkaran Itu Jika Dia Ditarik Garis Lurus Lurus Penuh Itu Namanya Diameter Tapi Jika Dia Separuh Seperti Ini Dia Jari 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 Kalau Yang Kecil Namanya Jari Jari Tapi Yang Full Itu Namanya Diameter 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 Itu Jari 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 Itu Adalah Setengah Dari Diameter Jari Jari Adalah Setengah Dari Diameter Misal Diketahui Di sana Diameternya Ada Sepuluh Berarti Jari Jarinya Berapa Berarti Setengah Dari Sepuluh Yaitu Lima Seperti Seperti Itu Kita Lihat Rumus Rumus Dari Lingkaran Yaitu Pi 22 Petucu Ini Pi Kali Jari Jari Kali Jari Jari Kayak Gitu Pi Ya Pi Kemarin Sudah Saya Tunjukkan Bentuknya Pi Kayak Gini Nah Bentuknya Kayak Gini Tapi Ini Kepanjangan Yang Bawah Pi Itu Ada Dua Yaitu 2 2 Per 7 Dan 3 3,14 Ya Pi Ada 2 2 2 Per 7 Dan 3,14 Dia Menggunakan 2 2 Per 7 Ketika Dia Dapat Dibagi Atau Jari Jarinya Itu Dapat Dibagi Dengan 7 Itu Berarti Dia Menggunakan 2 2 Per 7 Tetapi Jika Jari Jarinya Tidak Dapat Dibagi Dengan 7 Maka Dia Menggunakan 3,14 Dicontohkan Disini Sebuah Sebuah Lingkaran Jari Jarinya 21 cm Berapa Desimeter Kubik Luasnya Yang ditanya Adalah L Kita Masukkan Rumusnya L Sama Dengan 2 2 Per 7 Atau Pi Kali Jari Jari Kali Jari Jari Atau Lebih singkatnya Rumus ini Dikatakan Adalah Pi Kali R Kuadrat Pi Kali R Kuadrat Dimasukkan 2 2 Per 7 Jari Jarinya Dimasukkan 21 Kali 21 Yang Hasilnya Adalah 1386 Desimeter Kubik 21 Kali 21 Tinggal Dijarat Aja 7 21 Dibagi 7 Dapatnya 3 Berarti Nanti 22 Dibagi Dengan 3 22 Dikali Dengan 3 Dikali Dengan 21 Hasilnya Ini Yang 7 Sudah Digunakan Untuk Membagi 21 Dapatnya 3 Tapi Kalau Misal Dilangsungkan 22 Kali 21 Kali 21 Baru Dibagi 7 Juga Tidak Masalah Hasilnya Sama Itu Adalah Untuk Rumus Lingkaran Yaitu PR Kuadrat P Kali Jari Jari Kali Jari Jari Kita Masuk Pada Poin Yang Berikutnya Halo Diasa Udah Bisa Dengar Suara Saya Belum Diasa Tidak Ada Respon Dari Tadi Nah Kita Memasuki Pada Bangun Yang Kedua Masuk Pada Volume Volume Kalau Tadi Luas Sekarang Masuk Pada Volume Volume Yang Pertama Yaitu Volume Balok Itu Perkembangan Dari Persegi Panjang Jadi Bisa Dilihat Dari Segi Mana Aja Untuk Nanti Volume Balok Balok Mempunyai Panjang Yang Diberi Satuan P Lebar Yang Diberi Satuan L Dan Tinggi Diberi Satuan T Rumus Yaitu Kurang Satu Rumus Rumus Yaitu Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Karena Balok Itu Ada Tingginya Yaitu Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Itu Volume Balok Atau Yang Kedua Yaitu Luas Alas Kali Tinggi Nah Luas Alas Alasnya Dia kan Berbentuk Persegi Panjang Nah Persegi Panjang Tadi Rumus Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Panjang Kali Lebar Panjang Kali Lebar Ini Adalah Untuk Rumus Balok Sedangkan Untuk Rumus Kubus Yaitu Kita Melihat Kubus Itu Sisi Sisinya Sama Ya Ini Sisi Sisinya Sama Ya Volumenya Yaitu Luas Alas Kali Tinggi Luas Alas Tadi Adalah Empat Kali Sisi Empat Kali Sisi Kali Tinggi Tingginya Ini Nah Ini Adalah Untuk Volume Volume Dari Balok Dan Kubus Kalau Balok Dia Lebih Panjang Bentuknya Tidak Sama Kalau Yang Kubus Itu Dia Sama Bentuknya Sama Kiri Kanannya Sama Panjangnya Kita Lihat Yang Berikutnya Nah Nah Kita Dilihat Setelah Tadi Rumus Balok Dan Rumus Kubus Nah Kita Bisa Melihat Dari Perkembangan Balok Dan Kubus Itu Bisa Terciptalah Sebuah Bangun Yang Namanya Prisma Jika Balok Itu Kita Pecah Jadi Dua Jadi Ada Dua Gabungan Yang Atas Itu Bentuknya Kayak Segitiga Ya Bentuknya Segitiga Bukan Kayak Bentuknya Segitiga Maka Volume Prisma Tegak Segitiga Sama Dengan Setengah Volume Balok Saya Ulangi Volume Prisma Tegak Segitiga Sama Dengan Setengah Volume Balok Volume Prisma Yaitu Setengah Kali AD Kali AP Kali BF Setengah Kali AD Kali AP Kali BF Oke Bisa Diketahui Pokoknya Alasnya AD Lebarnya AB Tingginya BF Atau Bisa Dikatakan Setengah Kali Alas Kali Tinggi Nah Ini kan AD BD Itu kan Alasnya BF Itu adalah Tingginya Ini adalah Rumus Untuk Prisma Yaitu Setengah Kali Alas Kali Tinggi Bentuk Bangunya Seperti Ini Ini adalah Pecahan Dari Balok Pecahan Dari Balok Oke Dilihat Untuk Contoh soal Ya contoh soalnya seperti ini Hitunglah Volume prisma tegak Sekitiga di samping Dilihat Sebelah sisi AB 10 Kemudian sisi FE 8 cm Jadi sisi FE Sampai dengan sisi CB Kemudian PE 15 cm Nah penyelesaiannya Untuk mencari luas Untuk mencari luas kan adalah Setengah Kali AP Ya Kali EF Ya Dikali tinggi Ya Volumenya yaitu Luas kali tinggi Setengah kali AB Dikali EF Dan kali BF Tingginya adalah BF Maka kita bisa masukkan disini Kita mencari luas alasnya Terlebih dahulu Luas alasnya tadi apa Luas alasnya adalah Setengah Kali Sisi Kali Sisi Yaitu setengah kali Sisi Yaitu setengah kali Delapan kali Delapan Ini sudah diketahui delapan Dapatnya 32 Sedangkan yang volumenya adalah Luas Kali tinggi Luasnya sudah diketahui 32 Tingginya yaitu 15 Yaitu 450 cm Hasilnya Ini adalah Untuk contoh Dari Prisma Ada yang ditanyakan dulu Di Aisyah Silahkan ditanyakan lebih dahulu Sampai di Prisma Ada yang ditanyakan Tidak ada Oke Kalau tidak ada Saya akhiri cukup disini Untuk kegiatan pembelajaran Mengenal bangun datar Untuk minggu depan Kita akan lanjutkan kembali Oke Nanti bisa Diputar kembali Videonya Terima kasih ya Di Aisyah Sudah Mengikuti kelas Pada kesempatan malam hari ini Lebih rajin lagi ya Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam